Akibat tidak menggunakan helm, seorang pemuda di Tuban, Jawa Timur tewas seketika setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon, korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Kakak korban yang mengetahui kejadian tersebut menangis histeris sambil memeluk jasad korban. Jasad Sadam Hussein, pemuda asal desa Jarur, Jokera, Tuban ini langsung dievakuasi warga. Korban tewas seketika di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarai bersama temannya menabrak pohon. Kejadian berawal saat korban melaju dari arah Tuban menuju keret dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian di jalur antar kecamatan Dusun Koro, pungpungan merak-urak korban mendahulik mobil yang tidak diketahui identitasnya. Namun dahas dari arah berlawanan muncul kendaraan lain. Korban yang tak bisa mengendalikan sepeda motornya pun akhirnya menabrak pohon di sisi kanan jalan. Korban yang tidak mengenakan helm ini langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala. Sementara Adi, teman korban hanya mengalami luka ringan di wajah. Sementara itu Hartono kakak korban menangis histeris sambil memeluk jasad adiknya. Usai diidentifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban guna kepentingan otopsi.